Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tersangka dan menahan mantan Direktur Utama PT. INKA terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek kereta api di Republik Kongo di mana dalam kasus ini negara dirugikan hingga 26 miliar rupiah. Penetapan tersangka mantan dirut PT. INKA Budi Noviantara dilakukan setelah penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa 24 orang saksi. Usai ditetapkan sebagai tersangka Budi Noviantara langsung ditahan di rutan kelas 1 Surabaya selama 20 hari ke depan. Kasus korupsi dana talangan megaproyek transportasi smart city di Republik Kongo ini bermula pada tahun 2019 ketika Budi Noviantara masih menjabat sebagai dirut PT. INKA. Saat itu Budi menjejaki kerjasama proyek perkereta apian di Republik Kongo tersangka kemudian menyetujui dana talangan untuk proyek tersebut. Namun bertentangan dengan keputusan Menteri BUMN terkait dengan penghentian sementara waktu pendirian anak perusahaan. Kejati-jati masih mengembangkan kasus ini dan diakini akan ada tersangka lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!